Jadi memang banyak sekali pertanyaan seperti itu ya Dimas Yang istilahnya ada kegalauan antara Akekoh dan korban Sekarang yang perlu saya sampaikan bahwa Akekoh itu hukumnya sunnah mu'aka Korban juga sunnah mu'aka Cuman perbedaannya Akekoh ini waktunya lebih muasak, lebih luas Jadi kalau Dimas punya anak laki disunahkan untuk menyembelih kambing dua Anak perempuan menyembelih kambing satu Masanya kapan? Silahkan Dilakukan lebih cepat lebih baik Tetapi diberikan tingkat waktu yang panjang Kalau dalam seminggu biasanya kan mitong dino 10 hari puputan itu Tapi kalau memang belum ada rezeki kita masih diberikan kesempatan bisa bulan depan Bulan depan belum bisa, bisa tahun depan Waktunya kapanpun Waktunya kapanpun Tahun depan belum mampu, bisa tiga tahun lagi Sampai saatnya anak akil balik Berarti ada tingkat waktu 10-12 tahun ya Sekitar itu Dan waktunya silahkan Terserah Nah sementara ini kalau kurban Ini juga sunnah mu'akad Tetapi waktunya lebih tertentu Lebih tertentu Jadi kalau Anda mungkin hari ini sudah bersiap-siap ingin kurban Nabung Tiba-tiba anaknya lahir Terus enaknya gimana ya ini akil kodul atau kurban Jawabannya lebih abdul kurban dulu Karena ini waktunya memang bulan dul hijah Jadi nanti kalau anak lahir pas Arup Botol besar Mula nek wetok jenengi arofah Itu kan Ini enaknya gimana Yaudah kalau Anda memang sudah punya kambing Korban dulu aja Nanti Akekohnya bisa Bulan depan Atau tahun depan gak apa-apa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya